assalamualaikum salam sehat YouTube kalian perhatikan modul card charger ini yang menurut saya sangat sakti harganya sekitar 11000 rupiah per buah saya akan mencoba charger HP Asus ini dan kalian perhatikan besarnya arus pada USB dokter ini saya colok kalian lihat arusnya mendekati 1 ampere mantap bukan dan batikan pada smartphone nya sekitar 960 mAh untuk mengetahui kapasitas yang masuk ke baterai kalian lihat pada USB dokter ini saya reset dahulu waktu dan kapasitas yang masuk ke baterai sudah nol agar lebih presisi kita lihat dan hitung pada saat time menunjukkan angka satu ya pada saat waktu menunjukkan angka 1 kapasitas charger di 4 miliampere dan kita tunggu sampai waktu menunjukkan angka 2 berapa kapasitas kapasitas yang dapat masuk ke baterai selama satu menit kita tunggu sampai waktu menunjukkan angka 2 yang menunjukkan kapasitas baterai yang masuk selama satu menit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya pada saat menunjukkan angka 2 kapasitas baterai yang masuk menunjukkan di 20 miliampere artinya selama satu menit dapat mengisi 20 dikurang 4 sekitar 16 miliampere jadi waktu yang dibutuhkan pengisian baterai asus ini dengan kapasitas baterai 2000 miliampere selama 2000 dibagi 16 sekitar 125 menit atau selama 2 jam 5 menit ini bila dimisalkan baterai dalam keadaan kosong atau 0% sampai 100% bagaimana menurut kalian Oke akan saya coba charger Samsung jadu saya saya colok untuk Samsung ini terbaca arusnya 670 miliampere sama seperti sebelumnya saya riset dahulu USB dokter ini keempatikan besarnya kapasitas baterai pada saat waktu menunjukkan angka 1 ya pada angka 1 kapasitas terbaca 2 miliampere lalu kita tunggu sampai waktu menunjukkan angka 2 ya pada waktu angka 2 kapasitas baterai terisi terbaca 13 miliampere jadi Samsung ini membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk mengisi sebanyak 13 dikurang 2 sekitar 11 miliampere karena kapasitas baterai Samsung ini sekitar 1850 miliampere jadi lamanya pengisian dari 0 sampai full selama kira-kira 1850 dibagi sebelah sekitar 160 menit atau sekitar 2 jam 40 menit oke agar lebih yakin selanjutnya saya akan coba charger iphone 5s saya ya untuk iphone ini nyaris 1 ampere atau sekitar 990 miliampere dan sama dengan yang sebelumnya saya riset dahulu dan saya berpatokan pada waktu menunjukkan angka 1 terbaca 7 miliampere dan pada waktu angka menunjukkan 2 terbaca 23 miliampere artinya 1 menit dapat mengisi baterai sebanyak 23 dikurang 2 sekitar 21 miliampere jadi untuk iphone 5s ini lamanya pengisian mulai dari 0% sampai full sekitar 1560 dibagi 21 sekitar 75 menit atau selama 1 jam 15 menit mantap bukan oke modul apa yang saya gunakan sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita yang belum pernah tentunya dengan cara mensubscribe bila kalian ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng oke karena jenis modul ini banyak macamnya kalian harus benar-benar perhatikan terutama bentuknya kalian perhatikan saja tata letak komponennya dan setahu saya tipe ini PCBnya biasanya berwarna merah dan pada PCB ini tidak ada petunjuk positif negatif tegangan inputnya karena tidak ada petunjuk positif negatif tegangan input kalian perhatikan saja ini negatifnya saya solder lalu positifnya saya solder dengan kabel merah dan saya sendiri untuk casing menggunakan tutup botol dan kalian lihat pas sekali besarnya oke bila kalian ingin beli kalian cari dengan nama usbdc2idc ingat karena banyak jenisnya perhatikan saja tata letak komponennya spesifikasi dari modul ini dapat bekerja maksimal mulai tegangan 6V sampai 24V jadi bisa kalian gunakan pada kendaraan besar seperti truk tentunya dengan output yang stabil 5V dengan arus peak 3A dan arus continue sebesar 2,1A modul ini menurut saya hebatnya sudah overvoltage jadi bila tegangan input berlebih modul ini akan mati secara otomatis dan sudah ada arus proteksinya juga oke saya coba tegangan input minimum disini saya gunakan awalnya di 5,8V kalian lihat dan terbaca tegangannya 5,15V atau 5,16V jadi benar modul ini dapat bekerja mulai dari tegangan 6V lalu saya coba naikkan besara tegangan input atau saya ubah sesuai range dan kalian perhatikan tegangan outputnya tidak berubah mantap bukan? oke sekian keterangan saya mengenai modul charger ini mudah-mudahan dapat menjadi referensi terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton